Sementara itu dalam rangka memeriakan hari Pasca, puluhan Jemaat Gereja Toraja Mamasa Ebenhiser Kampung Baru menggelar berbagai lomba unik dan menarik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat persekutuan antar warga jemaat. Beginilah keseruan puluhan warga jemaat Ebenhiser Kampung Baru dalam memeriakan kegiatan Pasca tahun ini. Mereka menggelar berbagai kegiatan unik dan menarik. Lomba kerohanian ini diikuti sejumlah warga jemaat mulai dari remaja hingga orang dewasa. Kegiatan perlombaan yang dilakukan seperti perlombaan estapet air. Dalam perlombaan ini, masing-masing kelompok berlomba mengambil air dengan menggunakan gelas. Setiap kelompok yang cepat mengimpilkan air ke dalam ember keluar sebagai pemenang. Menariknya adalah ada sejumlah peserta yang baru saja mengisi air dalam gelas tertumpah saat berlari dan tidak sempat menjangkau finis hingga memicu gelap tawah dan kemeriahan penonton. Ketua Panitia Kegiatan mengatakan perlombaan ini sengaja digelar dalam rangka memeriakan Pasca tahun ini untuk mempererat tali persaudaraan dan persekutuan antar warga jemaat. Kegiatan kita pada hari ini dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Pasca. Ini dalam rangka untuk kita Hari Raya Pasca dan semacam satu persekutuan kita untuk kita lebih akrab lagi dalam persekutuan. Dari Mama Saferendi Kristian, Ainyus, melaporkan.